Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Cecep Dongkau Bagaimana kabarnya teman-teman semua Sahabat-sahabat semua Mudah-mudahan Dalam keadaan sehat Walafiat dan baik-baik saja ya Alhamdulillah sekarang Kita lagi mau menuju Cikopak Yang ada di Purwakarta Nah ini tempat wisata Ini tempat wisata yang baru ya Dan disini juga Tempatnya cukup nyaman ya Berada di kawasan Purwakarta Tidak jauh dari kota Purwakarta Banyak sekali disini Tempat-tempat yang bagus ya Tempat-tempat yang bagus Kebetulan kita ini bukan di hari libur ya Datang kesini Jadi Sengaja tidak begitu rame ya Kalau kalian yang mau datang Jangan di hari-hari libur ya Biar tidak terlalu penuh Perjalanannya ini Kalau dari kota Purwakarta ini Sekitar setengah jam Kalau keluar dari tol ini Paling dekat keluar tol Cigania Ataupun tol Jatilubur ya Tol Jatilubur Dari sana Sekitar 20 menit sudah nyampe Dan tempat ini Bukanya ini Sekitar Pukul 8 Sampai pukul 5 Pukul 8 Sampai dengan pukul 5 sore ya Tiketnya ini cukup murah ya Kalau kita masuk sini Kalau masuk taman saja Masuk taman Nongkrong-nongkrong Di taman Di pintu utama Banyak taman-taman bunga Seperti itu Masuknya 20 ribu Dan kalian Kalau mau renang Tiket masuknya 30 ribu Jadi Total Kalau mau masuk Cikaupak ini 50 ribu ya 50 ribu Di dalam pun ada taman satwa Dan ada Segala macam ya Kuliner-kuliner pun ada di sana Terima kasih telah menonton! selamat menikmati nah ini sebentar lagi kita akan sampai ya ke pintu masuk utama cikaupak ya disambut dengan patung ataupun replika ya dinosaurus aduh ada dua nih di kanan dan di kiri waduh kalau seandainya ada zaman sekarang ini bisa habis ini pohon-pohon ataupun makhluk hidup dimakan sama mereka berapa pak bayarnya pak kita bayar disini Rp20.000 ya satu orang bayar Rp20.000 satu orang sudah berikut semuanya ya parkir semuanya ini bagi teman-teman di hari bukan liburan saja karena mungkin sekarang liburan-liburan sekolah ya banyak juga nih kendaraan-kendaraan bis yang pada datang ya seperti yang terlihat di depan ini bis-bis pada datang mungkin anak-anak yang berwisata ya dari sekolahan ataupun dari kelompok tertentu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan perlu diingat bagi teman-teman semua ini tempat wisata ini bersebelahan dengan kali ya ataupun sungai ya jadi sangat indah sekali ya di samping sungai itu ada perkebunan atau persawahan warga ya sawah-sawah menghampar luas nah di samping sana itu ada kali tuh sungai kebetulan mungkin airnya tidak terlalu pasang tidak terlalu besar ya nah disini pun banyak ya kolamnya bermacam-macam anda mandi busa nih bagi kalian yang ingin mandi busa bagi anak-anak di sini tempatnya terus ada juga kolam arus ya ataupun eh kolam ya kolam arus dia airnya berjalan terus ada kolam ombak nah kolam ombak ya di sini ada kolam ombak bagi kalian yang mau kesini harus bawa pakaian dua ya buat salin dan buat berenangnya dia soalnya ini banyak tempat-tempat wisata berenang kalau kalian gak mau masuk berenang bisa juga nongkrong-nongkrong di taman di depan seperti ini tempat-tempat ini seperti itu ya dan jajanan pun di sini cukup murah ya bisa juga kalian semua bawa dari rumah ya dimakan di tempat-tempat seperti ini oke terimakasih jangan lupa ya dukung terus channelnya ya sekian ikutin terus keseruannya assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah abone ol 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati